Saksi Richard, saudara mengenal Riki berarti dari bulan, saudara masuk ke bulan November ya? Akhir bulan November, saat akhir bulan November saudara sudah bertemu Riki atau belum? Belum bertemu, jadi bulan apa saudara bertemu dengan Riki? Kalau tidak salah bulan Desember, karena itu Mas Brata pulang ke Jakarta. Desember artinya Natal? Sekitar sebegitu Bu. Riki ikut ke Jakarta bersama Mas? Iya betul ibu. Itu artinya saudara itu saat itu sudah tahu Riki itu ditugaskan di Magelang untuk mengurus anaknya FS atau gimana? Silahkan, apa yang mau ditanyakan Bu Nasihat Tukum? Saat itu, saat saudara bertemu dengan Riki pertama kali, apa disitulah saudara mengetahui bahwa Riki itu yang ditugaskan untuk menjaga anaknya di Magelang? Nah, jadi tahunnya dari sebelum-sebelumnya ibu, karena semenjak kami masuk kan kami sudah bergabung, sudah dimasukkan ke grup-grup yang ada grup ajudan, grup ada grup keluarga, dan kan kita juga bertemu sama ajudan-ajudan yang lainnya. Otomatis kita juga menanyakan, Bang ini ajudan ini ada berapa orang, ada tugas tanggung jawab apa masing-masing, jadi sudah mengetahui lebih dulu ibu. Baik, seingat Richard berapa kali sampai dari bulan Desember berarti ya bertemu dengan Riki, berapa kali sering ketemu sama Riki sampai bulan Juli, kira-kira berapa kali kalau saudara ingat? Saya tidak tahu berapa kali, saya agak sering juga. Tapi apakah lumayan sering atau tidak? Lumayan sering. Lumayan sering. Setahu Richard, Riki itu sifatnya bagaimana? Baik ibu. Hanya baik kah? Baik. Abang itu baik, dekat juga sama kami anggota, karena Abang Riki kan paling senior diantara kami 8 orang ini. Riki paling senior? Siap. Baik. Saat itu kan saudara kan ikut ya dengan Riki mengantarkan makanan, kalau tidak salah ya tadi. Betul itu. Saudara bilang untuk anaknya. Lalu ke alun-alun sambil nunggu gurunya itu, saudara menunggu tiba-tiba dapat telepon dari PC. Siap. Langsung saudara menyampaikan ke Riki, setelah itu saudara langsung bergegas pulang. Siap. Saat di perjalanan apakah ada telepon lagi? Atau saudara melihat Riki mendapatkan telepon? Saya tidak memperhatikan pada saat itu ibu, karena posisinya... Emang saudara duduknya di mana? Saya yang bawa mobil ibu. Saudara yang membawa mobil? Siap. Saudara tidak... Riki posisinya di mana? Pasti sebelah? Di sebelah. Apa di belakang? Di sebelah. Sebelah, jadi saudara tidak memperhatikan? Iya. Karena kita terabas-terabas lampu merah juga itu ibu. Terabas lampu merah. Panik ya? Panik ibu. Saat saudara sampai, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat ibu PC dari depan pintu ya kelihatan, tapi saudara tidak masuk. Betul ibu. Artinya saudara melihat bahwa Riki masuk ke kamar PC? Saya tidak melihat kalau Bang Riki masuk. Belum sempat melihat soalnya. Bang Riki masih di situ. Baru Om Kuat bilang, saya menanyakan ke Om Kuat. Om Kuat bilang, gak usah tahu dulu. Om Kuat ajak turun. Langsung turun saya. Baik. Saat itu kan Om Kuat ngomong sama Riki. Apakah saudara tidak mendengar? Saat itu Om Kuat menjelaskan sama Riki, saudara mendengar atau tidak? Tidak mendengar ibu. Tidak mendengar saat itu? Tidak mendengar. Jadi saudara tidak mengetahui bahwa Om Kuat mengatakan Om Kuat mengejar-ngejar Joshua? Tidak ibu, tidak. Saudara tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Baik. Berarti sampai saat itu pun juga Om Kuat tidak mengatakan kalau Om Kuat saat itu sedang emosi dengan Joshua ya? Tidak ibu. Saya dua kali menanyakan ke Om Kuat, tidak dapat jawaban. Berarti yang dipikirkan saksi apa ya? Apakah maksudnya saksi kan melihat tadi, saksi bilang kalau misalkan Om Kuat itu emosi, seperti emosi saudara berusaha menenangkan Om Kuat. Lalu yang dipikirkan saudara apa? Siapa yang ada konflik di dalam rumah tersebut? Jadi pada saat itu, saya juga tidak tahu siapa yang ada konflik di pada saat itu. Karena saya sudah mencoba menanyakan juga ke Om Kuat, ke Almarhum juga. Sampai terakhir sebelum saya tidur, saya sempat menanyakan juga ke Susi. Itu saya memang sama sekali tidak dapat jawaban dan tidak tahu ini ada apa sebenarnya yang terjadi ini. Sampai ibu bisa nelfon saya. Saat saudara mengajak Om Kuat turun, saudara melihat J enggak? Waktu turun sama Om Kuat? Iya, melihat Joshua tidak? Belum melihat. Belum melihat. Dari saudara datang melihat Joshua tidak? Belum melihat. Belum melihat sama sekali? Belum. Itu memang rumah magelang kecil atau? Kecil bu. Kecil. Jadi kemungkinan saudara untuk tidak melihat Joshua mungkin ya? Kalau dia tidak ada ya tidak bisa melihat. Maksudnya posisinya Joshua maksudnya? Gimana ibu? Maksudnya posisinya Joshua kan tadi saudara bilang rumahnya kecil. Tapi saudara saat saudara dari sampai sampai saudara naik, saudara tidak melihat Joshua sama sekali. Betul ibu. Tapi ini isi BAP saudara, saudara tiba di lantai dua melihat kuat, di depan pintu kamar kondisi kuat semacam orang yang lagi emosi. Tapi saudara sama sekali tidak mengetahui. Tidak mengatau ibu. Karena tidak dijelaskan juga. Baik. Setelah itu saudara, kan tadi saudara bilang bahwa Riki datang terus mencari-cari senjata ya. Saudara membantu mencari senjata tersebut. Betul ibu. Saudara lihat enggak di mana Riki itu mendapatkan senjata? Kalau tidak salah di lemari ibu. Di lemari apa? Saudara penasihat hukum tadi sudah dijelaskan berulang-ulang. Janganlah diulang. Saudara setelah Riki mengamankan senjata, saudara disitu tadi bilang kan saudara bilang janggal. Karena tadi saudara bilang janggal karena apa tadi? Bisa dijelaskan kembali? Karena senjata itu kan milik pribadi. Pertanggung jawaban itu pribadi. Jadi untuk senjata kita diamankan orang lain itu adalah suatu yang janggal bu. Menurut saudara janggal? Iya betul. Menurut saudara janggal karena saudara tidak mengetahui ada konflik. Betul ibu. Antara Joshua dengan kuat. Jadi seperti itu ya? Siap. Saudara tahu harusnya melekat, kenapa saudara tidak melarang? Bagaimana ibu? Saudara tadi bilang harusnya melekat. Tapi saudara tadi ikut membantu. Harusnya melekat? Tadi saudara bilang kan harusnya melekat senjata. Betul. Itu kan posisinya di lemari ya? Siap. Terus saudara melihat juga setelah Riki menemui senjata tersebut, Riki simpan. Siap. Tadi saudara bilang tidak boleh. Harus melekat lah istilahnya ya. Harus melekat. Kenapa saudara tidak melarang? Kenapa saya tidak apa? Melarang. 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 Atau mengingatkan. Bang Riki senior saya bu. Karena Bang Riki senior. Jadi walaupun senior ada salah juga gak perlu, gak bisa ya? Iya memang tidak boleh. Oh jadi kalau di kepolisian sesama senior siap salah gitu ya? Iya. Setelah itu istirahat ya? Kita ke tanggal 8 kalau begitu. Baik ya Pak. Saat tanggal 8 tadi saudara bilang saudara menyiapkan mobil karena ada info ingin pulang ke Jakarta. Betul. Saudara menyiapkan mobil bersama siapa? Kalau tidak salah sama om kuat menyiapkan mobil itu. Sama om kuat. Saudara tahu tidak posisi Riki dimana saat itu? Bang Riki dalam rumah bu. Dalam rumah. Dalam rumah. Saudara tahu gak Riki ngapain dalam rumah? Tidak tahu bu. Tidak mau perhatikan ya? Siap. Saudara kan tadi bilang bahwa tidak ada pengaturan untuk masuk ke dalam mobil mana masing-masing. Kecuali om kuat. Kalau om kuat tadi saudara bilang kan perintah. Tidak ada saya bilang tidak ada pengaturan untuk masuk ke mobil mana masing-masing. Tidak ada bu. Baik kalau gitu ada perintahkah dari Ibu PC maupun ajudan-ajudan yang lainnya? Yang ada di situ yang memerintahkan saudara untuk duduk di LM. Duduk dimana bu? Di mobil yang LM. Jadi begini bu. Iya saya tahu maksud saya. Tadi kan saudara bilang tidak ada yang mengatakan tidak ada perintah. Siap. Tapi saudara bilang tidak ada perintah. Berarti artinya tidak ada perintah apa ada perintah? Tidak ada perintah saya untuk naik di mobil depan bu. Kenapa saya naik di mobil depan? Di mobil Lexus LM yang ada ibu itu. Karena itu Bang Yos itu almarhum sudah naik di mobil belakang. Karena Joshua sudah masuk lebih dahulu. Iya bu. Yang saharnya Bang Yos ini naik di mobil depan. Oke. Sepenglihatan saksi setelah saksi kan melihat Joshua sudah duduk di mobil RX. RX. Di situ siapa lagi yang sudah naik? Itu Bang Riki belum naik. Kalau tidak salah Bang Riki terakhir. Bang Riki orang paling terakhir. Iya yang naik mobil. Soalnya ada sempat kasihkan kunci apa ke yang jadar rumah. Baik. Berarti saat itu kan saudara kuat yang menyetir ya. Saudara di samping. Betul ibu. Bersama dengan senjata yang laras panjang ya. Betul. Balik lagi. Saudara kan tadi bilang kalau misalkan saat itu Riki membawa dua senjata ya. Siap. Turun. Senjata yang punya Joshua dan. Stayer ibu. Stayer. Saat itu apakah Riki yang langsung memegang senjatanya, memasukkan, menyimpan ke dalam mobil tersebut. Apakah saudara yang membantu langsung mengambil senjatanya. Dan saudara yang menyimpan. Pada saat Bang Riki udah mengarah ke mobil. Karena saya lihat Bang Riki pegang dua senjata api. Saya respect ke Bang Riki sebagai senior saya. Saya bilang izin Bang saya bantuin. Saya ambil senjata yang panjang. Jadi saudara yang mengambil senjata yang panjang. Yang panjang. Di situ saudara yang menyimpan senjata yang panjang. Iya. Saya menyimpan senjata yang panjang. Stayer. Saudara menggunakan hati apa tidak saat dimagelang. Saat ingin jalan dari Magelang ke Jakarta. Magelang ke Jakarta menggunakan Bu. Sempat komunikasi juga sama Bang Riki. Pada saat mau rest area itu. Rest area? Iya. Lewat HT juga Bang Riki. Oh lewat HT si Riki minta ke rest area. Iya. Karena ingin ke toilet. Masih ada? Masih ada ya. Tolong agak dipercepat dikit. Baik Majelang. Sesampainya bisa guling. Saudara tadi bilang saudara ngobrol di depan. Lalu tiba-tiba Mas Riki datang. Siap Ibu. Datang lalu bilang ke saudara bahwa saat dipanggil Bapak. Iya betul. Lalu saudara bilang ada apa Bang? Siap. Pertanyaan saya menurut saudara bagaimana situasi muka Riki? Iya memang Bang Riki agak tegang juga pada saat itu. Hanya tegang? Pucat juga. Tegang dan pucat. Wajahnya Bang Riki. Siap. Baik. Tadi saudara bilang kan setelah saudara naik ke lantai tiga. Setelah itu saudara kan ditanyakan senjata Joshua di mana gitu ya? Betul. Dari mana saudara tahu kalau senjata Joshua masih ada di dashboard? Karena terakhir saya lihat kan Bang Riki yang memasukkan di pada saat di Magelang Ibu. Pada saat mau pulang. Saudara tidak mikir bahwa sesampainya di Jakarta Joshua ambil saudara tidak berpikir ke situ? Tidak Ibu. Tidak. Tidak. Karena kan yang memasukkan Bang Riki bukan almarhum Bang Joss. Lalu saat belum lagi. Agak cepat sikit lah. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Baik Majelis. Tadi saudara bilang kan setelah turun itu saudara lihat di bawah sudah pada ramai sudah ada makanan yang sudah disiapkan kan? Betul Ibu. Artinya saudara bertemu dengan Riki? Pada saat itu ya bertemu Ibu. Bang Riki lagi duduk terus ada makanan di situ ada banyak orang Ibu. Ada Bang Daden dan lain-lain. Kenapa saudara tidak menemui Riki? Karena kan saudara tahu nih sebelumnya Riki duluan yang naik ke lantai tiga. Siap. Kenapa saudara tidak menemui Riki untuk membicarakan hal tersebut? Ya tadi saya sudah sampaikan juga Bu. Bahwa saya takut. Saya tidak tahu mau jelaskan. Berarti saudara tidak berpikir bahwa Riki ini saat dipanggil di lantai tiga dibicarakan seperti itu juga. Seperti yang saudara. Saya tidak berpikir seperti itu. Tidak berpikir sampai ke situ. Sampai di situ. Setelah saudara sampai di durian tiga, saudara kan masuk ya untuk mengangkat barang itu ya. Mengangkat barang. Saya cuma mempertegas satu pertanyaan. Saat saudara melepaskan tembakan kepada Joshua, tadi saudara bilang saudara menutup mata ya? Siap, Ibu. Menutup mata. Berarti artinya saudara tidak melihat tembakan tersebut bidiknya kemana? Perkenaannya saya tidak bisa memastikan, Ibu. Tidak bisa memastikan. Siap. Menurut, gini deh. Saudara yakin saudara tidak, sambil menembak itu saudara tidak maju ke depan? Tidak, Ibu. Tidak. Hanya berada di satu tempat itu saja? Betul, Ibu. Cukup? Belum, Ibu. Izi dilanjutkan, Mas Jelis. Silahkan dilanjutkan. Saudara, ini waktunya berjalan terus. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih diberikan kami kesempatan untuk memberikan pembelian seluas-luasnya kepada klien kami. Saudara saksi. Siap, siap, Pak. Saya sedikit mengulas lagi ke belakang, ke Magelang ya. Siap. Saudara saksi tadi sampaikan bahwa yang memberitahu saudara saksi untuk kembali ke Jakarta adalah... Pak Riki. Terdak Wariki. Betul ya. Siap. Nah, pada saat itu, yang membereskan barang-barang Bu Pece dari atas itu, saudara ikut naik atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Siapa yang memberikan barang-barang itu turun ke bawah? Seingat saya Susi. Susi? Siap. Kalau Mas Riki sendiri, terdakwa Riki? Bang Riki, saya lupa, Pak. Kalau Bang Riki ada mengurus barang juga, saya lupa. Oke, saudara lupa. Nah, tadi saudara juga menyampaikan bahwa Joshua itu telat ya. Itu di rumah Magelang itu kamar mandi untuk para ADC itu ada berapa sih? Ini, Pak. Joshua apa, Pak? Telat untuk bersiap gitu. Karena dia yang terakhir ya. Dia yang terakhir. Betul. Nah, kamar mandi di Magelang itu ada berapa sih? Ada... Di bawah ada dua, Pak Pak. Yang bisa dipakai oleh ADC untuk mandi? Oh, saya kurang tahu, Pak Pak. Kalau untuk... Karena saya baru itu juga ke Magelang. Oke, pertanyaannya saya ganti. Saudara saksi mandi di kamar mandi yang sama tidak dengan Joshua? Tahu saya tidak, Pak. Beda? Beda, Pak. Berarti saudara saksi mandi sendiri, Joshua. Saudara saksi mandi, Joshua masih ada di kamar? Masih di kamar, Pak. Masih di kamar. Dalam kondisi apa Joshua di kamar? Tidur, Kak? Masih tidur. Masih tidur. Baik, saudara saksi. Kemudian tadi saudara saksi, mudah-mudahan saudara saksi tidak lupa, saudara saksi tadi sampaikan bahwa saudara Joshua ikut juga mengangkat-angkat barang. Apakah benar pernyataan saudara saksi? Benar, Pak Pak. Benar ya? Benar. Bukan barang itu sudah masuk, semua sudah lengkap, kemudian Joshua sudah baru selesai beres-beres dari kamar? Oh, tidak, Pak. Tidak. Bangnya sempat bantu juga mengangkat barangnya Ibu. Mengangkat barangnya Ibu? Siap. Nah, kemudian tadi saudara saksi juga sampaikan bahwa penempatan, senjata laras panjang ya, senjata laras panjang atau yang disebut dengan apa itu? Steyer AUG ya, Pak Pak. Ya, laras panjang itu dan senpi itu diletakkan di dalam mobil Lexus LM ya. Siap, betul, Pak Pak. Sebelum Joshua naik, betul ya? Betul. Iya, betul. Sebelum Joshua naik ke mobil yang kecil. Siap. Nah, saudara saksi juga tadi memiliki pirasat seperti perandaian seharusnya Joshua itu di mobil LM. Betul. Betul. Jadi seandainya kalau betul Joshua itu di mobil LM, berarti senjata itu tepat posisinya ada di situ. Betul. Seharusnya. Harusnya. Seharusnya, tapi saudara saksi tidak tiba-tiba melihat bahwa saudara Joshua malah naik di mobil belakang. Betul, di RX. Oke. Pertanyaan saya, senjata laras panjang itu memang kebiasaannya kalau saudara saksi kemana-mana, dia itu di posisinya itu harus di mobil kecil atau mobil besar? Jadi gini ya Pak, saya untuk ke ibu, saya baru ini juga, baru itu juga saya bawa ibu ke Makelang. Dan setahu saya memang stair itu tempatnya di samping kiri situ, Bapak. Di mobil LM? LM? Iya, di situ ya. Jadi pemanya, itu kan katanya tadi saudara saksi sampaikan pemanya mau ke mal, mau ke apa, itu kan teri itu kan selalu ikut ya? Betul, Bapak. Itu selalu di mobil yang besar, LM itu? Betul, Bapak. Jadi keanehan yang saudara saksi tadi maksud itu yang bagian yang mana gitu loh? Kalau saudara saksi tadi berpikir Joshua itu di mobil LM, senjata ditaruh di mobil LM, keanehan mana yang tadi saudara saksi pikir? Kok ini aneh nih, kok di mobil ini? Tapi Joshua yang saya jelaskan tadi Pak, yang saya rasa aneh itu, kenapa bukan almar rumbang Yos yang naik di mobil LM? Karena mobil LM itu kan ada ibu. Ibu ini kan ajudannya Bang Yos. Jadi harusnya kan Bang Yos ini yang naik di mobil LM. Kalau masalah senjatanya tidak aneh berarti ya? Kalau senjatanya tidak aneh Pak, memang itu kan menempel di mobil ibu. Baik. Kalau senjata laras panjang Pak ya? Baik, itu udah cocok berarti. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi juga sempat saya kutip ini, saya rasa tapi itu pendapat gitu loh. Seakan-akan saudara, eh terdakwa Riki pada saat berhenti di res area, itu seakan-akan mengawal rapat almarhum Yos. Yang sebenarnya seperti apa? Mau apa Pak? Mengawal ketat gitu, maksudnya mau kamar mandi pun harus dikawal, baliknya pun harus sama-sama. Saya tidak bilang itu mengawal Pak. Oke, jadi sebetulnya seperti apa Mas? Itu sama-sama ke kamar mandi Pak. Sama-sama. Bukan Bang Riki mengawal almarhum. Tapi terlihat seperti dikawal nggak saudara saksi? Loh, orang pergi ke kamar mandi berdua, masa dikawal Pak? Baik, cocok berarti jawabannya. Terima kasih. Kemudian, saudara saksi juga, kita langsung ke sakuling ya. Baik Bapak. Saudara saksi kan begitu sampai, saudara saksi sampaikan dalam BAP saudara saksi, melihat terdakwa Riki ini langsung naik ke atas ya, anti dua ya. Kayak dipanggil Bapak begitu? Siap Bapak. Baik. Kemudian saudara saksi bercanda-canda di bawah dengan om kuat dan yang lain ya. Nah, itu dari terdakwa Riki dipanggil, eh saudara lihat masuk, kemudian turun lagi. Kira-kira itu berapa lama sih? Kira-kira kan bisa cepat atau lama? Lama pemerintah sejam, ngobrolkan baru diberi. Tidak terlalu lama Bapak. Tidak terlalu lama. Ada, bisa kita bilang sebutkan lima menit? Saya tidak bisa bilang begitu Bapak. Tapi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama itu kan ada 10 menit Bapaknya. Saya tidak bisa pastikan Pak untuk waktu itu. Tidak bisa pastikan, oke. Kemudian saudara saksi melihat terdakwa Riki ini kayak panik. Betul? Betul Bapak. Betul. Kemudian saudara terdakwa Riki sampaikan bahwa saudara dipanggil Bapak. Cuman itu aja ya? Cuman itu aja. Lalu ketika itu kan setelah saudara saksi tadi sudah disampaikan harus melakukan penembakan dan sebagainya. Kejadian skenario itu ya? Siapa? Saudara saksi kan turun ke bawah, masuk ke toilet. Tiba-tiba dipanggil sama ART ya? Bukan dipanggil Pak. Jadi saya habis masuk dari toilet. Pada saat saya keluar, ketemu dengan Agus. Agus mengatakan kepada saya bahwa ibu sudah turun Om. Oke, jadi ibu sudah turun. Jadi saudara saksi tidak, saudara saksi langsung secara otomatis masuk ke mobil. Begitu? Saya keluar dulu Pak. Keluar dulu? Saya keluar dulu, pada saat itu saya lihat mereka sudah di mobil. Kemudian saudara saksi langsung mengikuti masuk ke belakang. Jadi tidak ada pengarahannya, tadi sudah dijelaskan tidak ada ya saudara saksi? Tidak ada Pak. Nah, kemudian sampai ke durian tiga, seperti video yang kemarin juga sudah diputar, saudara saksi kan melihat, kita sama-sama melihat bahwa yang mendriver mobil ini adalah terdakwa Riki. Bahkan dalam video itu juga terlihat jelas terdakwa Riki juga masih memutar mobil ya? Betul ya? Betul. Memutar mobil, bahkan memundurkan karena tiba-tiba mobilnya Pak Ferdi Sambo itu datang. Datang. Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Nah, lalu saudara saksi melakukan eksekusi lah saya bilang, langsung melakukan penembakan. Setelah sudah masuk, kita lompat lini langsung ke sana kan. Di situ tadi saudara saksi, saya sangat jelas mendengar dan berulang-ulang kali ditanya oleh baik dari Jaksa Penuntutupu maupun PH. Saudara saksi tidak bisa memastikan saudara saksi menembak di bagian mana, kena atau tidak. Tidak bisa memastikan kan? Tidak bisa memastikan perkenaannya, Bapak. Oke. Nah, saudara saksi bisa memastikan enggak kalau umpamanya Mas Riki ini melihat, sempat melihat peristiwa itu atau tidak, walaupun sudah di belakang? Tadi saudara saksi sudah menjelaskan, dia tidak melihat, cuma dia tahu ada Riki dan Kuat di belakang. Jadi apa yang mau ditanyakan lagi? Jangan dipastikan sesuatu yang memang sudah dijelaskan, sudah jelas gitu, saudara penasihat hukum. Baik, yang mulia. Ganti pertanyaan. Nah, oke. Kita selesai di tindak pembunuhannya, penembakannya. Tadi saudara saksi sempat saya dengar, ini ada pertanyaan di akhir daripada Jaksa Penuntut Umum. Yang menceritakan tentang ada kalimat dari terdakwa Riki, kalau seandainya ke waktu di Magelang itu sebetulnya justru tidur. Saya punya kesempatan untuk menambah, bagaimana tadi saudara saya itu? Tolong diperjelas. Ini soalnya, lebih saat diperjelas. Baik, Bapak. Jadi pada saat itu posisinya di lantai dua, di ruang kerjanya Bapak Ibu. Nah, saya duduk pada Bang Riki, tapi Ibu itu masih, kalau tidak salah itu Ibu yang manggil. Tapi Ibu lagi di luar. Cuma berdua sama Bang Riki. Terus Bang Riki bilang ke saya, secara, saya tidak tahu lah maksudnya apa, Bang Riki bilang ke saya. Jadi waktu dari Magelang sampai ke Jakarta itu, kan posisinya Almarhum itu lagi tidur di mobil. Itu Bang Riki sebenarnya pengen menabrakin mobil. Pengen menabrakan gitu maksudnya? Siap. Jadi saudara tadi berasumsi pengennya dia itu berarti sudah dari Magelang dong ini informasi gitu tadi. Itu pendapat saudara. Bukan asumsi itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini pendapatnya saksi yang dijelaskan tadi, Jakob pula anggap asumsi. Saudara jaksa penuntut umum. Stop, 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 sudah. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa, oh berpikir tadi dia bilang bahwa itu sudah direncanakan dari Magelang. Nah sudah, itu saja sudah jelas. Apa lagi yang mau saudara tanyakan? Jangan diulang-ulang pertanyaan. Yang mau saya tanya yang mulia, pada saat itu jam berapa? Ini soalnya yang mulia kan, kegantikan dari kira-kira daripada sehingga kami. Masih ingat saudara saksi? Sore, Bapak. Sore. Tanggalnya tanggal berapa? Saya tidak bisa memastikan tanggal berapa, Bapak. Posisinya di lantai dua. Ada saksi tidak yang mendengar itu? Saya sama Bang Riki berdua. Berdua saja, berarti tidak ada saksi? Tidak ada. Pertanyaan saya, keterangan ini pernah tidak ada di BAP? Tidak ada di BAP, Bapak. Kapan keterangan ini muncul? Nah ini kan barusan diberikan kepada Jaksa, pertanyaan Jaksa. Jangan ditanyakan lagi. Selain di sini yang mulia. Ya, oke. Baru di persidangan ini, setelah ditanyakan oleh Jaksa. Enggak, saya memastikan yang mulia. Apakah, kan tadi kan ditanyakan sama PH dari Saudara Kuat, apa, Kuat, bahwa saksi riset ini di BAP berkali-kali. Untuk keterangan yang sangat real seperti ini, pernah enggak ini muncul? Tidak pernah, betul ya Saudara Saksi? Tidak pernah ya? Tidak pernah muncul di BAP ya, Pak? Oh, baik. Kemudian, saya melihat di BAP Saudara Saksi. BAP tanggal apa, Pak? Sebentar. BAP tanggal? Bulan tanggal 15, bulan Agustus tahun 2022. Tentang apa, Pak? Saya tidak lihat ada alatannya di sini. Tambahannya. Saya bacakan sedikit, Yang Mulia. Di sini Saudara Saksi menjelaskan nomor nomor 2 hal ini panjang, tidak ada, di halaman 10. Nah, Saudara Saksi menjelaskan bahwa Verdi Sambo menjelaskan skenario Bapak Verdi Sambo mengatakan bahwa lokasinya di rumah 4, 6, 2, 3. Nanti kami semua ke durian 3. Kami semua yang dimaksud saya, Riki, Rijal, Wibowo, Nufriyansa, Joshua Uta Barat, Kuat Maruf, dan Ibu Putri. Ini perkataannya Bapak Verdi Sambo, apa pendapat Saudara? Itu Bapak bilang kan, kami semua, Pak. Kami semua yang dimaksud itu, karena pada saat itu, Bang Riki sudah dipanggil luluan. Wah, jangan begitu, itu maksudnya ini pendapat Saudara, apakah ada di ucapkan sama Bapak Verdi Sambo? Nanti Riki. Maksudnya bagaimana, Pak? Sebentar, sebentar, Saudara Pernasihah Dukung. Sudah, sudah, cukup, cukup, cukup. Tadi Saudara mau menanyakan, tadi yang disampaikan di dalam BAP, pertanyaan Saudara apa yang jelas saja? Ini yang mulia, di sini kan disebutkan. Jadi kami semua ini, jadi kan seakan-akan ini klien kami ini berarti sudah melekat. BAP tanggal berapa, Pak? 15 Agustus. Bapak, boleh lihat teralatnya tanggal? Bentar, bentar. Kalau kita bertanya, ya, harusnya yang ditanya juga ngerti. Jangan jadi kita yang menerangkan. Sekarang, coba dulu, pertanyaannya apa di situ? Ini yang mulia, di sini pertanyaan ini, ada titik yang mulia nomor 10, nih. Kami semua yang dimaksud saya, koma, Riki Rijalwibowo, Lofriansa Yosua, Huta Barat, Kuat Maruk, Ibu Putri, Candrawati, Nah, pertanyaanmu apa? Ini tuh, statementnya Pak Ferdi Sambo, apa pendapat daripada saksi sendiri itu? Itu berita acara pemeriksaan siapa? Berarti pernyataan dia. Kan itu artinya itu? Maksudnya didengar dari Pak Ferdi Sambo, Pak. Sekarang biar Pak Hakim yang nanya, supaya jangan berdebat-debat seperti itu. Itu informasinya, ya. Kamu tahu sendiri atau dapat informasi dari orang lain? Mohon izin, Bapak. Mohon izin, Bapak. Untuk BAP itu, itu tanggal 15 Agustus atau 16 Agustus. Itu sudah ada saya ralat di bulan September? Jangan, belum itu pertanyaannya. Makanya jadi berdebat. Siap ya, Pak Hakim. Siap. Itu kamu dapat informasi dari mana? Itu sudah saya ralat, ya, mulia. Ini sebelum diralat sini, sebelum diralat, supaya puas presa hukum. Itu kamu tahu sendiri atau disedorkan orang atau termasuk skenario? Itu, jadi begini, ya, mulia. Iya. Kami ini dijelaskan skenario dari tanggal 8. Bisa tanya ke Om Kuat, ke Margi. Dari tanggal 8 itu sampai saya mengakui ini. Enggak, berarti itu bagian skenario. Betul, ya, mulia. Terus kamu ralat, jadi bagaimana? Pada saat bulan September itu, ya, mulia, ada BAP, BAP. Jadi BAP, BAP saya itu saya memperhatikan ada yang saya ralat, saya ralat, ya, mulia. Nah, disitu Bapak tidak menyampaikan bahwa siapa-siapa yang ke Magelam. Eh, ke Duren 3. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang paling terakhir, ya, mulia. Apa itu isinya? Bahwa disitu tidak ada Pak Sampo ini menyampaikan siapa-siapa yang akan ke Duren 3. Jadi itu tidak benar BAP-nya itu, ya. Baik, ya, mulia. Yang terakhir, berkali-kali dia bilang dia sudah rubah, alasannya jelas. Jangan diulang-ulang, jadi semakin tak jelas. Baik, ya, mulia. Terima kasih. Air, 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 ya, air yang bersih diaduk terus, diaduk terus jadi kotor. Sudah? Keterangan saksi juga. Kalau bolak-balik itu, bolak-balik itu. Pasti dia akhirnya lupa atau psikologinya jadi tidak tenang, ya. Jadi jangan bolak-balik lah. Baik, Yang Mulia. Oke, silahkan. Empat, sebagian tua. Beberapa lagi, ya, Saudara Yang Mulia. Cukup. Tidak ada beberapa lagi. Saudara saksi. Baik, Bapak. Saudara saksi ini kan kenal lama sama Al-Mahrum Joshua, ya. Sudah lama juga, ya. Pokoknya semenjak... Semenjak bergabung, Bapak. Gabung, ya. Kalau di Blimop tidak kenal, ya, Mas. Soalnya beda kesatuan, Bapak Kang. Oke, baik. Gimana sih sebetulnya karakternya Mas Joshua ini? Biasa saja, Bapak. Biasa saja? Kan di saksi-saksi sebelumnya katanya agak temperamental. Itu gimana? Cara bicaranya memang agak tinggi, Bapak. Agak tinggi, ya. Saya tidak tahu mungkin itu karena Al-Mahrum memang orang Batak, Bapak. Atau memang apa. Memang cara bicaranya memang agak tinggi, Bapak. Baik. Tapi bukan berarti saya bilang dia temperament, Bapak. Oh, tidak ya. Tidak ada yang... Tidak ada, Bapak. Oke. Nah, saudara sendiri, tadi saya sempat dengar saudara ini baru ya jadi ajudannya, saudara saksi. Baru ini, Bapak. Sebelumnya di Blimop. Saya di saksi Blimop. Pernah penugasan? Pernah, Bapak. Oh. Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan tadi. Pak Ketua, saya masih ada satu. Oke, satu saja ya. Silahkan. Bukan satu, Pak. Saya satu topik. Oh, oke. Silahkan. Saudara saksi. Siap, Bapak. Tadi saksi menjelaskan dipanggil oleh Riki disuruh ke Bapak. Lantai tiga. Lantai tiga. Waktu Riki menjelaskan itu tadi, mungkin belum, coba bisa diulangi lagi. Jadi, Bang Riki keluar dari rumah, ambil kursi, taruh dekat saya, terus agak maju, agak maju berbisik ke saya. Saya dipanggil Bapak ke lantai tiga. Oh, dipanggil. Saya kaget. Posisi waktu menjelaskan itu, apa Richard sendiri atau ada ajudan yang lain? Dengar. Kalau pada saat itu, Bang Riki agak merapat ke saya, Pak. Oh, agak merapat. Jadi, cuma saya sendiri yang dengar. Tapi, Richard sebelumnya itu kumpul dengan ajudan yang lain. Di samping ada Damson, ada Bang Yos, baru ada Romer. Oh, cukup banyak ya? Siap, Bapak. Oh, jadi dia mendekat sedikit, agak berbisik lah. Siap, betul, Bapak. Mimik muka saudara Rizal ini, apa waktu itu? Takutan memang, Bapak. Agak tegang. Tegang. Pucat juga, Bapak. Kemudian, apa yang dirasakan oleh Richard, orang Riki itu apa? Naik, biasa saja naik kata. Ada perasaan gimana? Jadi, begini, Bapak. Pada saat, kan kami tidak pernah, saya sendiri tidak pernah dipanggil ke lantai tiga. Sangat jarang. Bahkan sebelum-sebelumnya tidak pernah, Bapak. Jadi, pada saat itu, makanya saya kaget. Waktu Bang Riki bilang dipanggil ke lantai tiga, saya kaget. Saya, kok, nah ke lantai tiga. Saya sempat bertanya juga, buat apa, Bang? Bang Riki bilang, gak tahu tuh. Jadi, pada saat saya masuk itu masih bertanya-tanya juga ini. Buat apa? Tapi, tidak ada dia menyampaikan, saya tadi diberitahu. Oh, tidak ada, Bapak. Kalau kok ketemu Joshua gimana, gak ada ya? Tidak ada, Bapak. Terus, sampai ke atas? Sampai ke atas ketemu lah, Tengok Bapak Efes. Apa? Tadi sudah jelaskan, ya? Iya, sudah jelaskan, Bapak. Sudah jelaskan, gitu ya. Nah, kemudian, sudah kejadian ya? Oke, kita ambil kesimpulan saja. Saudara, tadi menembak antara tiga empat, ya? Itu biasanya tiga empat itu berapa detik? Cepat, Bapak. Cepat, ya? Cepat. Kapan saatnya saudara melihat? Saudara melihat peri sambung menembak juga? Menelihat. Berapa jarak, berapa waktu setelah saudara menembak sambung menembak? Tidak lama, Bapak. Tidak lama? Kejadian cepat sekali, Bapak. Senjatanya pakai senjata yang kamu tembak atau senjata lain? Tidak, Bapak. Tidak pakai senjata saya. Oh, pakai ambil yang lain? Iya, Bapak. Itu berapa kali yang saudara dengar? Saya tidak bisa berertikan berapa kali, Bapak. Kemudian, saudara bisa lihat ke arahnya? Arahnya ke arah almarhum, cuma karena... Bapak, penaseh hukum tadi sudah tuntas itu dikasih tahu. Saya kira belum tuntas, Bapak. Sudah. Saya merasa belum tuntas. Sudah tiga empat kali. Oke, coba dengar masjid, dengar dulu. Dengar dulu. Dia menembak pertamin sampai gini dia katanya. Apa namanya? Petumaya. Nah, gitu dia. Oke. Terus, yang perlu tunggu dulu, ada satu lagi. Waktu Ricky manggil kamu dari bawah ya. Siap, yang boleh. Didengar enggak sama kawan-kawan yang lain? Tidak, yang boleh. Karena pada saat itu, Bang Ricky agak membisik ke saya. Membisik. Siap. Apa katanya? Dipanggil Bapak ke lantai tiga. Kamu dipanggil Bapak. Siap. Kamu tahu maksudnya enggak? Siap, tidak tahu, Bang. Tapi Ricky berjudari enggak ada yang asal. Nah, gitu dia. Oke. Saya lanjut ke Pak. Maksud saya, Saudara ini. Saudara, setelah Saudara, kan Saudara melihat Pak Sambo menembak. Siap, ya. Pada saat menembak itu, tadi Saudara menyatakan posisi Joshua tertelungkup atau terlentang waktu Pak Sambo nembak? Sudah tertelungkup, Pak Pak. Sudah tertelungkup? Sudah tertelungkup. Jadi pada saat Saudara menembak, dia menembak sebenarnya sudah tertelungkup pada saat Saudara menembak. Siap. Terima kasih. Terima kasih.